Halo kofren, disini ada soal Ibu membeli jaket seharga Rp175.000 Jaket yang ibu beli mendapatkan potongan harga 50% Kemudian harga jaket tersebut memperoleh diskon lagi 20% Setelah mendapat potongan 50% Harga jaket yang harus dibayar ibu sebesar Mari kita kerjakan bersama ya kofren Diketahui pada soal harga jaketnya adalah Rp175.000 Kemudian persen diskon yang pertama adalah 50% Dan persen diskon yang kedua adalah 20% Maka harga diskon yang pertama sama dengan Persen diskon yang pertama dikali harga jaket Yaitu 50% dikali Rp175.000 Maka disini untuk 50% Persen artinya perseratus ya kofren Jadi sama dengan 50 perseratus Dikali Rp175.000 Maka disini Rp175.000 dibagi 100 Sama dengan Rp1750 Jadi Rp50 dikali Rp1750 Sama dengan Rp87.500 Sehingga harga jaket setelah diskon yang pertama Sama dengan harga jaket Dikurang harga diskon yang pertama Sama dengan Rp175.000 Dikurang Rp87.500 Hasilnya sama dengan Rp87.500 Jadi harga jaket setelah diskon yang pertama Adalah Rp87.500 Kemudian mendapatkan diskon lagi ya kofren Maka harga diskon yang kedua Sama dengan persen diskon yang kedua Dikali harga jaket setelah diskon yang pertama Maka sama dengan Rp20 dikali Rp87.500 Sama dengan Rp20 per 100 dikali Rp87.500 Maka Rp87.500 dibagi 100 Sama dengan Rp875 Sehingga Rp20 dikali Rp875 Sama dengan Rp17.500 Sehingga harga jaket yang harus dibayar Sama dengan harga jaket setelah diskon yang pertama Dikurang harga diskon yang kedua Yaitu Rp87.500 Dikurang Rp17.500 Maka nilainya sama dengan Rp70.000 Jadi harga celana yang harus dibayar ibu adalah Rp70.000 kofren Jawabannya adalah Yang A nih kofren Wah sudah selesai kofren Tetap semangat belajarnya ya kofren Sampai jumpa di soal selanjutnya Sampai jumpa di soal selanjutnya